Musik Mudah, beda, gembira, kreatif dan inovatif. Kata-kata yang cocok untuk disempatkan pada Bapak Rijal selaku Kepala Desa Taman Sari. Selamat pagi Bapak. Dengan kesempatan ini kita akan satu jam lebih dekat bersama beliau. Yang dimana beliau ini adalah sosok yang sangat inspiratif untuk kalangan muda masa kini. Langsung aja Bapak, saya ingin bertanya-tanya tentang majuan Desa Taman Sari yang selama ini kurang lebih sudah dimimpin oleh Bapak Rijal selama 3 tahun ya? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Terhitung dari tahun 2013. Oke Bapak, terkait dengan kemajuan Desa Taman Sari ini hingga terpilih menjadi bum desa. Dimana bum desa ini adalah badan usaha di desa. Oke Bapak, bisa dijelaskan prosesnya seperti apa? Kalau kita mau mempunyai desa ini sebetulnya amanah undang-undang. Ini harus dijalankan semua desa. Semua desa di Indonesia diharuskan memiliki badan usaha di desa. Sebagai media, sebagai jukur. Katakanlah alat lah ya. Alat pemerintah desa untuk percepatan, pemberdayaan untuk percepatan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain karena amanah undang-undang, jadi bum desa ini kita buat di Taman Sari. Bum desa kita laksanakan Taman Sari. Dalam rangka, Taman Sari ini luar biasa. Potensinya luar biasa. Tapi masyarakat sementara ini masih belum sadar akan potensi pilih. Potensinya di sekitarnya banyak sumber daya yang bisa mereka manfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, untuk peningkatan ekonomi mereka. Nah, bum desa ini salah satunya, salah satu media. Bum desa ini salah satu cara kita untuk menampung aspirasi masyarakat. Untuk menampung semua hal dan juga menyalurkan ilmu, men-transferkan kepada masyarakat, bagaimana sekali lagi mereka bisa memanfaatkan seluruh sumber daya alam. Pak Rijal, kan di Kabupaten Banyuang ini untuk desa-desanya, kenapa harus desa Taman Sari yang terpilih untuk perwantanan di Jawa 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 Taman Sari? Mungkin kriteria-kriteria khusus yang sudah memenuhi syarat bisa dijelaskan untuk desa Taman Sari ini? Sebetulnya memilih kami bukan kami sendiri. Jadi yang menugaskan kami untuk menghubungi berubah adalah di Kabupaten. Jadi pendidik atau pendidik atau pendidik atau pendidik mungkin, mungkin dianggapnya desa Taman Sari lebih siap dalam konteks di sebuah ilustrasi, konteks real, di dalam konteks realit, di dalam unit usahanya, di dalam kesiapan seluruh personelnya. Untuk desa Taman Sari ini, kontribusi berhadap masyarakatnya seperti apa? Kalau boleh saya ceritakan, Taman Sari ini kan desa paling barang. Banyak, kalau kita lihat dan akses ke patah sederhana desa dan kabupaten sebagainya. Nah, kita adalah desa yang paling barang. Kebetulan, Taman Sari ini juga sebagai penyangga wisata internasional. Kita hanya memanfaatkan momen itu. Kita hanya memanfaatkan momen itu. Saat 2015, BUMDESA ini hanya punya satu unit usaha, namanya unit usaha pariwisata. Unit usaha pariwisata itu punya beberapa subunit. Yang pertama itu, retribusi masuk kawasan. Retribusi masuk kawasan, terus warung, warung kita ini, warung BUMDES, warung PUSING ini. Setelah itu ada homestay, setelah itu juga ada beberapa destinasi wisata yang kita buat. Semua subunit ini bergembang dengan alami, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Awalnya kita ada retribusi masuk kawasan, oh ternyata orang yang mau ke kawasan Ijen, itu butuh makan. Kita buat orang. Oh orang yang ke kawasan Ijen ternyata, ada kalanya butuh menginap. Butuh penginapan. Akhirnya kita ajak masyarakat, kita dorong masyarakat untuk membuat homestay. Oh orang biar berlama-lama di sini, yuk kita buat destinasi wisata-bubuatan, yuk kita buat destinasi wisata-budaya, dan sebagainya. Biar orang lebih lama di Taman Ijen. Harapan kami, ke depan, orang tidak hanya melewati, hanya atau sekedar mampel di Taman Ijen, harapan kami ke depan Taman Ijen menjadi destinasi utama mereka, seperti itu, selain kawasan Ijen. Mereka tidak kawasan Ijen, mereka ke Taman Ijen. Menginap di Taman Ijen, menikmati suasana Taman Ijen, ambil paket wisata yang ada di Taman Ijen, baik wisata edukasinya, wisata off-roadnya, atau sebagainya di Taman Ijen. Harapan kami itu, sampai sekarang, kita masih mendomplen di Taman Ijen. Kita masih menjaring pasar wisata orang-orang di Taman Ijen. Tapi sekali lagi, harapan kami, satu-dua tahun ke depan, mereka suatu saat akan berwisata Taman Ijen. Seperti itu. Apa harus melihatnya, kalau untuk yang ditonjolkan, ada kreatifitas pemuda-pemuda di Taman sehari ini, sudah tahap kemana? Mas, di lupa apa saja, selain mungkin kayak fotonya, mungkin ada kajianan, atau sudah pembuatan prekoe yang bisa dikimas dengan makanan-makanan di Taman Ijen. Jadi, semuanya itu proses. Kalau kreatifitas per orang, tidak kita kemas, tidak kita dorong, tidak kita stimulan, itu akan hanya menjadi suatu kreatifitas pemuda saja. Itu tantangan-tantangan terbesar kita, tersebut serangan. Kami di sini masih dalam level mengajak masyarakat, menyadarkan mereka, bagaimana mereka bisa mengolah-olahan contoh, mereka bisa mengolah-olahan kopi yang selama ini mereka jual gelondongan ke kota, pisang yang dia jual tundunan ke kota, bagaimana mereka bisa mengolah, itu menjadi sesuatu yang lebih banyak ekonomis. Kopi menjadi kupu kopi, dengan merek-merek dengan pengemasan yang bagus, pisang menjadi minimal, gerepek pisang, dan sebagainya. Di sini ada beberapa produk, yang sudah kita display, seperti itu, dan kita pasarkan, untuk masyarakat, untuk wisatawan yang ada. Wisatawan yang ada di taman sana. Nanti kita bisa lihat ke sana. Keluarginya di sana. Untuk membangun mindset dari warga wisata mas hari ini, suka bukanya seperti apa? Kita enggak pernah menganggap itu buka. Itu kita anggap sebagai tantangan kita, untuk terus berinnovasi, membuat strategi baru, bagaimana program-program kita bisa dijalankan oleh masyarakat, program-program kita bisa dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat kami ini, masyarakat tradisional. Mereka tidak mudah untuk kita saja, melakukan program-program. Contoh, ini saya contohkan, di petanian. Pak, kita, coba, Pak Dijendengan, jangan kita kasih urea saja. Kasih pupuk, macemuk, pupuk komplit MPK, dan sebagainya. Pasti pertanyaan mereka, kamu anak kapan? Saya belum lahir, saya sudah, kamu belum lahir, saya sudah, kamu selesai, kami sudah bertanian. Tapi ketika kita, memberikan contoh nyata, kita menanam dengan, dengan, dengan ilmu yang, katakanlah ilmu petanya yang lebih modern, dan lebih optimal, ketika itu ada produktivitas optimal dalam apa yang kita lakukan, mereka tidak usah kita ajak. Mereka pasti akan datang ke kita, gimana caranya. Nah, sesuatu yang kita pakai dalam pemerintahan. Di awal 2015, kita mencoba, bagaimana masyarakat bisa menjemput bola. Kita sediakan, eh masyarakat, kita punya dana dari APBD sekian, 150 juta. Ayo kamu membuat proposal melalui LPMD, kamu membuat kegiatan ekonomi, kamu membuat kegiatan yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Tuh, gak ada yang, gak ada yang memajukan proposal. Nah, ternyata, kita sekali lagi, jangan pernah menyalahkan masyarakat. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana caranya, untuk, untuk, untuk memanfaatkan uang yang ada di desa. Akhirnya, 2016, setelah kita pelajari, dan sebagainya, karakter masyarakat bagaimana yang ada di bawah, kalau mereka butuh tempat, seperti ini. 2016, kita membuat, katakanlah, agen-agen, agen-agen yang dari, kita manfaatkan semua lembaga di desa. Yang, yang di sini, yang kita manfaatkan adalah kader-kader PKK. Kita manfaatkan kader-kader PKK, di sini, ternyata perempuan, untuk, untuk kita jadikan, agen itu lebih, lebih efektif, kayaknya di sini, seperti itu, untuk menampilkan program di asyarakat. Nah, kamu kader-kader PKK, mereka kita buat, kita suruh, kamu buat ini, coba kamu manfaatkan, apa yang ada di sini, seperti itu. Mereka, antusias, mereka antusias, mereka membuat, beberapa produk, beberapa produk yang bisa kita lihat, di belakang, seperti itu, di belakang. Nah, di sana, di sana, artinya, dalam-dalam membedayakan masyarakat, kita juga enggak boleh patah semua. Kita enggak boleh. kalau kita cari, referensi lebih tinggi, pemerintah daerah Banyuang, itu sebetulnya, sudah membuat contoh, real, bagaimana cara, komunikasi dengan masyarakat, contoh real, bagaimana mengembangkan, satu kawasan, dalam semua aspek. Itu yang juga, menjadi referensi buat kami, dalam mengembangkan, desa-resa-resa. pemirsa Bapak Rijal, ini merupakan tader, dari Ansor, desa Kamansari. untuk Bapak Rijal, itu, sinergi, atau antusiasme, dari remaja, atau pemuda, yang ada di desa Kamansari ini, dalam bangunan-bangun, untuk mengusahkan, desa Kamansari ini, untuk saat ini, sebenarnya. jadi kita, pemuda di Tamanansari ini, banyak potensinya. Mereka punya, punya kelebihan-kelebihan, masing-masing, seperti itu. Jadi awal yang kita laksanakan, adalah, mempetakan. Apa bisa mereka, apa potensi mereka. seperti itu. Kita melakukan pendekatan, kekelompok, atau mereka, sesuai dengan kebiasaan mereka, sesuai dengan kesukaan mereka. Ada yang suka, dalam hal, kesenya. Ada yang, ada yang mereka mampu, dan terbiasa, dan beropi, dalam hal, kerajinan. Ada mereka yang suka, atau bisa, dalam hal, gading, dan sebagainya. Kita pilih, kita pilih mereka, kita melakukan pendekatan, sesuai dengan, sesuai dengan, karakter, masing-masing kelompok itu. Kalau saya boleh, versi ke belakang, saya belum cerita. Kita punya tujuh dusun. Kita punya tujuh dusun. Ada dusun, kerajin, jambu, sumberwatu, ambil gading, kebun dadap, blembing sari, blembing sari, dan kerajin. Semua dusun ini, punya karakter berbeda. Kita multi etnis. Ada Madura, Jawa, Pusing, minimal DKI ini, dan ada beberapa pendatang, dari daerah lain. Nah, begitu juga dengan pemudanya. Dari setiap dusun ini, pendekatan kita berbeda kepada mereka. Cara kita berkomunikasi pun berbeda. Sesuai dengan karakter daerahnya, sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan kebiasaan. Nah, dari situ, kita berusaha memaksimalkan mereka, sesuai dengan pemampuan mereka. Mudah? Tidak. Lebih itu. Mudah? Tidak. Mereka, ada beberapa, dan mereka masih cenderung, tidak hanya pemuda, seluruh masyarakat, 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 dia masih cenderung memilih pekerjaan, yang nanti sore, pasti dapat luar. Saya lebih memilih kerja di perkebunan, saya lebih memilih kerja di luar, sebagai kulit, atau apapun, yang nanti sore, saya pasti dapat luar. Daripada, saya harus berinovasi, daripada, saya harus memikir, dan hasilnya masih belum jelas. Seperti itu. Lalu, maka dari situ, kita mendorong. Kamu bisa kok? Kamu bisa kok memanfaatkan apa di sekitar kamu? Kamu bisa kok mengoptimalkan diri kamu untuk berdaya, untuk dirimu suri dan ikutan? Kami di sini, sekali lagi, masih dalam level mengajak mereka, menstimulkan mereka, menyadarkan mereka bahwa mereka juga berpotensi. Bahwa saya lihat, juga bisa berdaya di lingkungannya sendiri, tanpa harus keluar, tanpa harus kembali, semisal, seperti itu. Tanpa harus kemanapun, yang mereka anggap, masih berpotensi untuk perbaikan masa depan. Intinya, setiap desa itu berpotensi untuk maju dan berkembang. Yang jelas, di sini butuh untuk para pemuda atau peloper-peloper desa yang ada itu memang harus bangun-bangun menjadi satu ya. Sebenarnya, memiliki visi-visi yang sama untuk kemajuan masing-masing desa tersebut. Untuk produk utama dari desa Tamasari ini kan merupakan ministri ya Pak. Jadi, saya setiap melihat sepanjang jalan yang saya lewati di desa Tamasari ini kasih ada pelang homestay di bawahnya Bumdes. Itu bisa dijelaskan seperti apa Pak? Maksudnya itu. Jadi, homestay-homestay yang asli Tamasari ini secara manajemen itu ada di bawah Bumdes. Ada di bawah Bumdes. Fungsi Bumdes, kehadiran Bumdes di dalam homestay ini adalah yang pertama yang jelas tidak selalu kondisi-kondisi. Yang pertama adalah melindungi mereka seperti yang bermasalah secara hukum. Ketika orang melakukan usaha, pasti suatu saat akan ditanya apa dasarnya kamu yang berusaha? Mana dan sebagainya. Ketika itu sudah di bawah manajemen Bumdes sudah saya berada di bawah di bawah di bawah Bumdes. Kedua, manfaat mereka berada di bawah Bumdes, marketingnya. Bumdes perusahaan maksimal bagaimana homestay-homestay yang ada di laman hari ini mempunyai tamu dan akhirnya sekali lagi menambah income mereka menambah tingkat ekonomi mereka seperti itu menambah setara ekonomi dalam luarga mereka Homestay memang produk utama Homestay ada seperti yang saya ceritakan di depan Homestay ada karena kebutuhan alami dalam wisata Oh ternyata masyarakat yang gak kawai jen itu ketika dia menunggu buyer dia butuh waktu untuk istirahat Nah peluang-peluang itu awalnya yang kita walaupun pada akhirnya kita berharap orang yang datang ke Tamansay dia ingin benar-benar menikmati suasana yang dari Tamansay menikmati atraksi wisata yang ada kita sudah punya lima pengguna homestay yang ada di tempat ini terakhir yang masyarakat yang tanya lagi itu apakah memang orang-orang yang memiliki rumah itu di Tamansay memang bukan menjadi pemasukan utama bagi mereka atau mungkin mereka memiliki rumah khusus untuk dijadikan penginapan pada saat ada tamu datang karena menginat tidak selalu ada tamu terus rumah homestay itu akan ada penguninya untuk disewakan di rumah bagaimana kalau dalam satu bulan tidak ada income untuk masyarakat jadi homestay yang ada di sini adalah rumah masyarakat masyarakat yang tinggal di rumah itu jadi mereka memanfaatkan kelebihan kelebihan kamar yang ada di rumah untuk disewakan pada rumah jadi kalau di kata ini bukan pekerjaan utama seperti ini tapi saya yakin ini akan menjadi salah satu alternatif untuk menambah ikan mereka sekarang kunjungan di taman salipun Alhamdulillah sebuah bulannya semakin baik walaupun ada kalau disini setelahnya ada high season dan low season wisatawan tapi Alhamdulillah mereka-mereka yang sudah kita ajak untuk membuka homestay di rumahnya kita melihat ada perubahan dalam parah sepuluh keluarga yang disini mungkin kita berakhir apa yang disini Pak Rizal sebenarnya untuk wisata yang ada di desa Taman Sari ini apa aja yang sudah berusaha baik itu ingin sudah berjalan atau memang untuk menjadi masih planning untuk dijadikan tempat wisata kedepannya seluruh desa Taman Sari ini kita berharap menjadi atraksi wisata yang menarik untuk wisata tapi kita betul fokus sejak 2016 kemarin kita berusaha membuat brand yang pertama itu kampung yang kedua itu kampung yang ketiga ini kampung susu kalau kita ngomong produk sekali lagi produk utamanya homestay dari masing-masing tiga tempat ini punya karakter yang berbeda punya karakter yang berbeda setelah dari homestay ketika di kampung menambang kita ajak wisatawan yuk tracking ke hutan pinus yuk tracking ke perkebunan yuk kita melihat cara orang bergidaya gambing etawa semisal kurang lebihnya disana kita kita lihat orang berkenak sapi potong semisal itu saya yakin menjadi sesuatu yang menarik untuk wisata bagi kita biasa saja kayaknya kita sudah terbiasa dengan hal tersebut tapi akan menjadi atraksi menarik bagi wisatawan yang datang setelah kita tunjukkan ini loh pohon kopi saya yakin tidak semua orang kota tahu pohon kopi cara mentinya seperti ini loh cara merawatnya seperti ini loh ini loh pohon pinus cara menyedapnya jam segini cara menyedapnya seperti ini nah itu yang berusaha kita surga di kampung susu disana banyak orang beternak sabi perah banyak disana orang beternak kambing perah kambing PE dan etawak disana kita kita sukukan atraksi itu saya yakin menarik untuk anak-anak kota saya yakin tidak semua orang kota tahu bagaimana cara melah susunya baik bagaimana melah susu sampai dengan jadi produk gedi dan sebagainya itulah kita berusaha kita sebutkan jadi 3 dari 3 destinasi itu kita fokus disana kita kembangkan investasi disana kita kembangkan kapasitas SDM masyarakat disana dengan terapan berawal dari 3 kampung ini dari 3 yang diperusaha kita pangung ini dia akan bisa mendukung susu-susun lain yang di dalam saya kata kalau untuk ini bedanya dari desa kamasari desa-desa yang ada di banjuannya ini apa sih yang lebih dipanjurkan selain keasrian dari desa kamasari jadi kita tidak bisa membandingkan desa satu dengan desa yang lain desa satu dengan desa yang lain itu punya karakteristik tersendiri punya tingkat pemasaran tersendiri karakter pemasaran tersendiri kalau kami boleh cerita proses sebetulnya kekuatan terbesar kami adalah kebersihan kami yang di pembangunan desa berusaha memaksimalkan semua lembaga yang ada di desa biar bekerja sesuatu posisi berusaha memaksimalkan semua lembaga di desa untuk bergotong royong bersama-sama berusaha meyakinkan masyarakat desa bahwasannya sekitar mereka dan mereka itu mempunyai potensi yang besar untuk berdaya di daerah sebetulnya itu sekali lagi modal 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 terbesar kami adalah gotong royong kita tingkatkan lembaga-lembaga yang ada di desa kita katakanlah kita sedikit membuat sistem bagaimana mereka bisa bekerja akhirnya kami yang ada di pemerintah desa pun bisa memikirkan yang lain bisa inovasi bisa membuka kewawasan dengan sering sering berkoordinasi sering-sering mencari mencari ini yang baru di tempat yang lain dalam masa bakti dari Bapak Rija ini pasti sudah ada yang terrealisasi dan belum ya Pak ya untuk yang belum terrealisasi ini apa sih Pak yang ada dalam apa ya harapan Bapak untuk kemajuan desa tamas hari ini semakin tahun tantangan zaman semakin besar semakin tahun tantangan zaman semakin besar banyak aspek-aspek yang saya rasa masih belum kita optimisasi dalam pemerintahan desa dalam pemerintahan desa yang jelas saya akan menyelesaikan program-program yang sudah terkutu selanjutnya setiap tahunnya juga kita akan menyesuaikan kira-kira apa kebutuhan terkini masyarakat apa kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat seperti itu kita berusaha dengan optimal tamans hari dalam langkah percepatan pertanian di daerah tamans hari juga masih perlu kesentuhan tingkat serata pendidikan di tamans hari kelihatannya masih juga butuh perhatian taraf kesehatan masyarakat di tamans hari sepertinya juga perhatian masih banyak yang harus kita sempurnakan harapan kita dalam sisa waktu masa jamatan kami ini kita bisa memaksimalkan kita bisa memaksimalkan siapapun nanti berkondanti kami kami dalam pemerintah desa tamans hari harapan kami bisa membesarkan program-program prositif kami dan bisa mengevaluasi apapun yang akan menghambat program-program di tamans hari selama Bapak Ijo menyebabkan sebagai Bapak Desa tamans hari ini pasti akan melalui dengan berbagai tentangan dengan fase baik begitu senang maupun tidak untuk senangnya pasti tidak perlu diceritakan disini saya akan menanyakan tantangan apa saja yang tersulit yang dihadapi Bapak Rijal menghadapi warganya yang mungkin banyak keluhan atau pengaduan yang tidak enak tidak semua kemasalahan bisa dihasilkan di desa tidak semua kemasalahan bisa dihasilkan di desa yang terpenting kita memberikan perhatian terhadap semua permasalahan apapun masyarakat yang terguna sebut contoh tidak semua permasalahan tanah 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 kita berikan di desa kami dalam konteks itu hanya sebatas memegiasi bagaimana andekat itu bisa diselesaikan di tingkat desa secara keluarga dan selesaikan di desa ada beberapa aspek permasalahan di masyarakat di masyarakat dimana kita hanya sebatas menjadi fasilitator dan itu eksekusinya ada di dekat kapalipaten di masyarakat dimana kita bisa menempatkan menjadi fasilitator mediator motivator yang paling masyarakat insyaallah masyarakat bisa menjaga dan memaksimalkan yang kita perbuat sebesar-besarnya untuk penyelesaian pemerhatan membaikkan kelayan apa yang terhadap masyarakat tersesuai pemerhatan masyarakat untuk support dari pendamping milik Bapak sendiri dalam memajukan dan pemimpin desa Tama Sarili dalam kemudian seperti apa? selalu saya saat dalam itu sangat berproses menurut awalnya istri saya sangat tidak setuju sangat tidak setuju sampai akhirnya dia menetuju men-support sungguh seperti itu Alhamdulillah dia juga menjadi tempat mencari inspirasi saya dalam membuat program dalam kebijakan-kebijakan yang lebih biasa di rumah dalam lembaga dia sangat biasa dia bisa membuat jenis ibu-ibu bisa membuat jenis PKK desa Tama Sarili dengan baik sehingga bisa memotivasi ibu-ibu atau remaja-remaja putri yang ada di sini untuk terus bisa memaksimalkan potensi melihat dan mengingat latar belakang dari Bapak Rizal ini akan memang mencari mencari menjadi kepala desa hingga terpilih menjadi kepala desa hingga saat ini menjaga siapa yang menjadi inspirasi dari Bapak untuk memimpin desa ini semuanya baik dari masyarakat semuanya pemerintah daerah sewaktu siapapun saya punya kebiasaan siapapun yang contoh ya Bupati kita Bapak Bupati kita ketika beliau menyambut atau apapun saya pasti menyambut apa yang menjadi titik titik yang bisa saya ambil kata-kata yang bisa saya ambil untuk pelajaran saya akan saya ambil mereka selalu beliau selalu mengatakan kita ini bukan super boy kita ini super team kita berusaha menerapkannya dalam sistem pemerintahan kami dan beberapa hal program-program pemerintah daerah sistem-sistemnya sudah terbangun di sana ketika kita bisa mengadopsi itu dan kita bawa ke ruang yang lebih kecil yang namanya desa ini insya Allah semua kepala desa akan bisa menjalankan insya Allah semua kepala desa akan dianggap punya sedikit inovasi padahal kita hanya mengadopsi saja kita hanya mengadopsi bagaimana pemerintah daerah bisa membuat program semat kampung kita harus menjalankan itu kita harus di inovasi sekarang kami disini tambahan saat ini berusaha menjalankan semat kesunan saya dimanapun bisa melayani masyarakat melalui HP saya melalui aplikasi yang kita gunakan Banyuwangi punya Banyuwangi In Your Hand kami juga punya Dewi Tari Ijen In Your Hand kurang lebihnya seperti itu sebetulnya kita tinggal mencipla apa yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah Banyuwangi saja Insya Allah itu akan memberikan warna lebih menarik kepada desa kita kurang lebihnya disini beda pemimpin pasti beda yang dijalannya untuk periode ke depan apakah Bapak ada keinginan lagi untuk memimpin kembali desa Taman Sari mengingat dengan Bapak kan dengan 3 kali periode ya Pak ya dalam 1 periode 6 tahun dan 3-8 kelas bagaimana dengan Bapak saya hanya berusaha menjalankan sisa masa hebat saya ini masa masa jabatan saya dengan sebaik mungkin setelahnya kalau dilihat dari pekerjaan yang belum selesai ada kelahannya kepingin melanjutkan tapi kita tidak tahu depannya seperti apa yang jelas disini saya pribadi selalu menyiapkan para perangkat yang ada di desa semua yang mendukung saya selama ini menjadi orang menjadi orang yang siap dengan pemimpin siapa menjadi orang yang siap dengan karakter pemimpin seperti apapun kita selalu menekan kepada mereka ayo tinggalkan etos kerjamu siapapun yang memimpin kamu kamu sudah punya etos kerja yang baik untuk mempunyai kesan tinggal kamu menyesuaikan seperti karakter apa pemimpin selanjutnya jadi untuk selanjutnya kita lihat dari usul Pak Rizal silakan Anda memberikan kesan-kesan selaku desa Thomas hari ini merupakan desa terpilih Pak Eda untuk keluarga di Jawa Timur mungkin bisa menginspirasi atau mengalibasi dari pemimpin desa lainnya di posisi di bawah ini kalau konteks bumi desa yang pertama yang jelas berani melakukan berani melakukan di atas tata regulasi serapi mungkin tata regulasi sebaik mungkin sebenar mungkin sebelum menjalankan seluruh dunia perusahaan yang ada setelah itu berani melangkah lakukan sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing lakukan sesuai dengan apa yang ada di sekitar situ yang bisa kita manfaatkan dalam rangka pemimpin desa tidak usah jauh-jauh tidak usah menurut jalan-jalan yang kecil dulu setelah yang kecil berjalan insyaallah secara alami itu akan berkembang secara alami unit usaha itu juga akan berkembang seperti itu seperti kami kami awalnya lagi bisa masuk kawasan berkembang oh ternyata butuh warung oh ternyata butuh makan oh ternyata butuh minep oh ternyata butuh oleh-oleh oh ternyata butuh minep itu akan berjalan dengan alami akan dengan sendiri prinsip satu adalah kebersamaan ajak bicara semua pihak yang bisa mendukung program ini orangkan mereka sesuai dengan kapasitasnya sesuai dengan tempatnya kebersamaan itu penting yang selanjutnya adalah semangat kalah dalam satu strategi ubah strategi kalau salah apa namanya kita kalah dalam satu strategi yang lain kita ubah strategi karena masyarakat punya karakter beda punya keinginan yang berbeda punya potensi yang berbeda kita harus bersabar kita harus bersabar ketika kita membuat strategi di tahun ini kita tidak berhasil cepat kita harus merubah dan sensitif terhadap itu kalau tidak ya kita akan terlalu dalam kegagalan 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 akhirnya tidak bisa move kira-kira seperti itu Pak Rizal itu karakternya orangnya itu ramah kalau sama semua orang itu ramah terus ke semua itu oh iya mbak misalkan orang butuh itu jiwa penolongnya dia itu ke orang itu sosialnya terus mulai kalau mulai dari sekolah saya kenal Pak Rizal itu mulai dari sekolah mulai dari SMA itu sudah ada jiwa ke pemimpinan dia itu sudah bisa ikut berlibat di organisasi kayak OSIS dulu masih sekolah juga itu jadi itu ketuanya juga terus di di masyarakat sebelum menjabat jadi lurah dia itu di masyarakat sebenarnya belum pernah kecimpung di apa-apa ya mbak ikut-ikut organisasi juga belum jadi sambil belajar sebenarnya betul jadi dulu itu Pak Lurah itu Pak Rizal waktu itu ada orang-orang yang ke rumah untuk ayo pak coba samainnya untuk maju ke ini ke desa siapa lagi yang mau belum ada pikiran kesana mbak karena untuk organisasi dia itu gak ada pengalaman samu terus yang kedua gak ada apa apa ya apa namanya gak ada pengalaman satu terus gak dua apa gak dua samu ya mbak gak dua apa ada alamat belakangnya dia kan berarti sarjenter petanian gak ada gak ada pikiran untuk kesana terus saya juga sempat bilang kalau Pak Lurah mungkin masih ingat jadi waktu itu terus samain jadi Lurah mau aku mau dulu pernah mau kayak gitu mbak tapi ternyata setelah dijalani setelah dapet satu bulan dua bulan sudah setahun akhirnya itu kayak rasa untuk membangun desa itu ada mulai-mulai apa mulai tumbuh sendiri selamat belakangnya apa bisa itu bisa maju terus bisa apa dari apanya mungkin dari segi pemberdayaannya mungkin dari itu kalau kita memang yang dianggungkan UMKM-nya juga dari itu pemberdayaannya suka duka apa ya mbak kalau dukanya mungkin masih awal-awal itu masih awal-awal Pak Lurah dari Kades itu banyak sekali itu mbak waktu itu masih ada apa namanya itu apa sih mbak itu kayak teror dulu tuh awal-awal iya teror mbak teror teror dulu di rumah terus ada juga isu kambing-kambing dulu itu sempat mati berapa ratus berapa ribu kambing ini bisa mati waktu awal-awal iya itu aja sih mungkin dukanya si awal-awal mungkin orang-orang masih mungkin melihat melihat kita mungkin oh si emong masih muda dengan umur segitu bisa gak mereka itu mumpin-mumpin desa gak ada pengalaman gak ada ini ya gitu si awal mungkin diremehkan mungkin dari awal itu tapi kita mencoba untuk menunjukkan kita tunjukkan kita mencoba untuk kegiatan-kegiatan terus proses semualah semua itu awalnya dulu waktu pertemuan PKK dulu yang diundang saya waktu itu mengharapkan semua elemen diundang mulai dari istri-istri perangkat dari istri perangkat perangkat RT juga saya undang waktu itu undang ada sekitar 80-an tapi yang datang waktu itu gak sampai separuh hampir sedikit awal-awal sih ya gak loh masih pertama terus lama-kelama sih mereka melihat program poker kita di PKK mulai dari pekerjaannya mulai dari pelatihan-pelatihan jadi saya bikin tiap bulan itu ada kegiatan PKK yang menarik misalkan anak datang orang-orang datang ada dua rupiah untuk mereka itu kan sedikit sentuhan memang misalkan siapa yang datang di luar itu ada dua misalkan misalkan kegiatan-kegiatan yang mungkin belum pernah ada di desa kayak merias waktu itu pelatihan merias diri itu juga awal-awal terus ada kegiatan lomba mungkin dari awalnya harus ada kegiatan menarik kalau kegiatannya mau nonton mbak pertemuan atau siapa itu tidak di awal sebelum pertemuan kita selam di bulan sampai sekarang juga masih berjalan di bulan dan hampir setiap bulan kita pasti ada pertemuan rutin kalau di rumah dari suami sifat kamu mbak mungkin kalau awal-awal itu waktu kegiatan kemarin 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 aja waktu kelasan diundang bala tapi terus kalau ada pembagian pembagian apa orang 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 tiap tahun itu ada pembagian parsel jadi untuk itu ada parsel lagi mereka semangat lagi jadi memang untuk itu Pak Allah mesti bikin motivasi mereka dia dianya itu mbak diopor kegiatan bulan besok ojek semuanya kemarin misalkan setiap tahun kan saya sudah punya program kerja setahun itu sudah punya misalkan bulan ini apa ini apa itu sudah saya program tahun kemarin jadi tahun sekarang sama yang tahun besok insya Allah kegiatan gak pernah sama untuk program kerja yang sudah berjalan diantapak aja yang sudah hari tahun 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 yang lalu yang masuk dari kegiatan posyandu misalkan kayak gini kalau dulu mbak posyandu itu mungkin yang dulu mungkin gak pernah untuk kunjungan ke posyandu sama sekali kalau saya mungkin saya lebih mendekatkan kemasyarakat lewat posyandu mbak nanti datang tiap ada posyandu saya mendatangi ada kunjungan itu ada perhatian dari situ satu bulan itu posyandu ada 11 kali dan 11 tempat itu pun di busun-busun yang paling jauh jadi saya busang datang mereka teluhan mereka terus dikonek pusing kendala-kendala di posyandu apa atau dari kadernya atau dari bidang desanya atau yang kalau mereka ada masalah jadi kita disitu mbak sama masyarakat itu mungkin lebih mendekat menerima keluhan dari masyarakat langsung disitu jadi kalau ada mereka keluar itu langsung masyarakat saya langsung ngeloro apa jadi langsung datang di tempat itu langsung kesana kalau 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 anak 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 itu perhatian loyal ke anak yang enggak mojok anak yang aduh jangan anak nya yang mbak semua ceblok diangkat kita dulu itu Pak Lura itu benar kalau saya cuci-cuci piring itu mbak diambilkan dulu dia ngalih dulu kita kalau ke anaknya itu entah apa itu kalau memang bisa mesti diusahakan untuk dia dulu untuk menjadi sukses jangan pernah takut untuk melangkah dan tetap semangat karena hanya ekspektasi merupakan kebohongan pesan pendesa sekian sejaman bersama Bapak Rizal Kepala Rizal Desa Desa Taman Sari saksikan terus sejaman Terima kasih